Rihana dan Rihani, si kembar pelaku penipuan dengan modus pre-order iPhone, ditangkap oleh jajaran Subdit Resmob Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saat ini keduanya tengah dibawa ke MAPolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rihana dan Rihani ditangkap di apartemen M, Town Ganding Serpong, Kabupaten Tangerang, pada selasa 4 Juli pagi. Dalam video yang diterima Kompas.com, terlihat anggota Subdit Resmob menggerebek apartemen milik si kembar. Rihana-Rihani terlihat memakai jilbab berwarna putih saat ditangkap. Salah satunya memakai kemeja bermotif garis-garis dan satunya lagi memakai baju berwarna pink. Dalam momen penangkapan itu terlihat juga Kasubdit Resmob Ditreskri Mumpolda Metro Jaya, AKBP Titus Yudo Uli, Kapsudit Ranmor Ditreskri Mumpolda Metro Jaya, Kompol Yuliansyah, dan Jajaranya. Rihana-Rihani juga sempat diinterogasi oleh Polda Metro Jaya. Keduanya tampak santai saat menjawab beberapa pertanyaan dari polisi. Mereka berdua mengenakan masker saat meninggalkan apartemennya untuk dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Kerugian korban si kembar Rihana-Rihani dengan modus pre-order pemesanan iPhone mencapai 35 miliar rupiah. Para korban mengalami kerugian yang bervariasi, salah satunya bahkan mencapai 5,8 miliar. Meski Rihana-Rihani telah ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan mereka sempat menjadi misteri selama beberapa waktu. Padahal berbagai pihak telah bahu-membahu memburu mereka. Saat si kembar itu tak kunjung tertangkap, salah satu korban justru lebih dulu ditetapkan tersangka dan telah ditahan.